Ini cobeknya nih Nah ini cobeknya Ini dari kayu sono ini Nah ini bahannya kayu secang namanya Ini nanti mau dibikin Ini mau dibikin gelas ya pak nanti ya Ini untuk gelas Oh iya Nah temen-temen mau pesen apa aja dari bahan kayu nanti bisa hubungin Mbak Ami yang disini nih Tempat pembuatannya Home industry Ini kayu secang Pembelian Bahannya Dari mangkuk dari kayu Cobek segala macem Nanti bisa hubungin Mbak Ami ini Nanti saya kasih nomor Teleponnya di deskripsi Nah ini temen-temen saya mau memperkenalkan Bahan dari kayu ya Ini kayu sono namanya Ini cobek ini Ini harganya 75 ribu ini Nah ini Ini untuk cobeknya Nah ini untuk piringnya Piringnya kayak gini Ini piringnya Ada yang kayak gini Banyak ini motifnya Ini mangkuknya juga ada ini Mangkuk ini dari Kayu sono keling ya ini Wah ini antik sekali ini guys Ini mangkuk nasi ini Ini Asbak juga ada Ini kayu ini juga ada ini Nanti untuk harganya bisa tanya sama Mbak Ami Mbak Niki apa Mbak Niki Tempat sayur Nah ini tempat sayur guys ini Ini harganya sampai berapa Mbak ini 80 Nah ini 80 Ini guys harganya Nah ini temen-temen Kalau mau pesen ya Bisa hubungi Mbak Ami ini Yang buat soto Mangkuk soto juga ada Nah ini Ini juga buat mangkuk soto guys ini Bahannya Bahannya kalau ada yang pesen bisa milih ya Mbak ya Iya Mau kayunya dari apa gitu ya Iya iya bisa Mau bahannya dari kayu sono juga ini bisa Cuman Agak mahal ya kalau dari sono dia Soalnya ini Unik nih Kayu jati Kayu jati juga ada Ini yang piring dari jati Ini piring ya Mbak Iya Ini piring dari jati nih guys Ini Oh Unik ya Ini Antik Biasanya ada lagi yang lain-lain gitu Mbak ya Cangkir gitu ya Iya ada Cangkir cuman lagi Cangkir sloki dari kayu secang Ada yang dari kayu sono keleng Tergantung peminatnya mintanya apa Kayu apa Jadi pesen apa aja ada ya Mbak ya Ada Biasanya juga ada cangkir disini guys Ini cuman cangkirnya lagi habis ya Mbak Lagi habis Lagi habis Ini contoh-contohnya ini Nah ini guys Ini juga buat gantungan kunci juga ada ini 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 souvenir Kelenan Kelenan ya ini Bahasanya Ini antik nih guys Ini kayu sono ini loh Ini Sangat sulit sekarang bahannya ya Mbak ya Bahannya ya Ini padahal antik banget ini lihat Dari coraknya aja udah menyenangkan ini Coraknya ini Oke guys segitu dulu ya Dari saya Nanti Next video selanjutnya Nah ini guys Nah ini ya teman-teman nanti kalau mau beli apa ini mangkuk yang dari bahan kayu ini bisa hubungi Mbak Ami ini Ini juga ada ya bahannya dari Sono ini ya Kayu sono keling namanya Ini bahannya Ini cobeknya juga ada Ini cobeknya ini Nah ini cobeknya Ini dari kayu sono ini 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 dia Wah Antik ya guys Unik ini Kalau mau pesan bisa hubungi Mbak Ami ini Alamannya di Desa Wayang Pulung Puan Rogo Ini jodohnya ini Ok Okay Terima kasih.